Dan bisa WB pastikan bahwa nanti ADV-160 bakal menggunakan frame Kapan kira-kira diluncurkan CAI WB Jadi komponen yang sudah final dan komponen yang besar dari semua komponen ini Nanti akan dicangkulkan oleh Honda dalam sebuah bentuk utuh Dari keyakinan pribadi sangat terbuka bahwa ADV-160 akan dirilis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro ketemu dengan IWB Saat ini IWB ada di kampung halaman Tapi tidak berarti walaupun IWB jauh dari Jaboditabek Mata radar dan semuanya itu absen dari sana Jadi IWB selalu memantau apapun itu mengenai isu Tentang produk baru atau bahkan beberapa produk yang mungkin sudah ada di dalam Tapi kita review dan ya sayang sekali ya Kemarin IWB juga sempat di Pekan Raya Jakarta Walaupun hanya sebentar Dan IWB sudah share kesempatan semuanya Beberapa produk yang sebenarnya sudah dipamerkan oleh para pabrikan Termasuk dari Honda, Yamaha, Kawasaki Dan juga ada Benelli termasuk juga ada M-Force Yang juga memamerkan beberapa produk mereka yang cukup keren Namun sayang Cak kemarin kita tidak menemukan Suzuki ada di Pekan Raya Jakarta Dan saat IWB mencoba mencari tahu mengenai Suzuki Ternyata konfirmasi yang didapatkan Suzuki tidak ikut andil di sana Cak Jadi tidak ikut pameran sehingga kita pun berpikir Waduh kayaknya memang sangat luar biasa ya Suzuki ini Karena kita tahu bahwa Suzuki juga suffering ya Menderita di MotoGP Kemudian ternyata di Pekan Raya Jakarta pun juga mereka tidak ikut Dan kalau yang kemarin ya kalau kita perhatikan Di ajang Gia salah kan Suzuki juga sebenarnya roda duanya tidak ikut Jadi mereka hanya menjadi satu dengan 4 wheels division atau di mobilnya Cak ya Makanya kemarin kita perhatikan hanya ada divisi mobil yang dipamerkan di sana Dan kita melihat divisi mobil Di divisi mobil maksudnya motor-motor Suzuki nampang seperti Gixxer Kemudian Suzuki Giasik R50 Tapi secara umum mereka hanya numpang di sana Jadi tidak secara independen memamerkan produknya Sebuah boot yang khusus dibuat untuk roda dua Nah jadi ini jawaban bosan semuanya yang mungkin kemarin bertanya ke IWB Ya Cak IWB kemana Suzuki kok gak ada kelihatan Suzuki fixa tidak ikut Pekan Raya Jakarta di PRJ ya Jadi PRJ tidak ada Jadi jangan nanya mengenai Suzuki di sana Intinya oh intinya lagi Intinya orang-orang Kang Mas Jadi Suzuki tidak ada di sana IWB nge-share update terbaru Buat sampai semuanya Update tentang skenario Honda ADV 160 Skenario yang sepertinya harus sampai tunggu Karena ternyata yang terbaru IWB mampu mencium Adanya gerakan yang sudah sangat real Ya jadi kemarin kan kita sempat mengawasi Kita sempat menerawang Kita sempat memantau secara detail Pergerakan dari proyek yang diduga sebagai New ADV 160 Yakni KO Sensor L Ya kita sempat gitu KO Sensor L Atau 0 ya kita gak tau pokoknya itu Dan ternyata memang secara umum Proyek ini sempat kita katakan sangat lambat Ya jadi beberapa trawangan memberikan sebuah indikasi Bahwa sebelumnya proyek ini adalah sebuah generasi terbaru ADV 160 yang bisa kita duga Bahwa ini akan menjadi motor world premiere Ya jadi mungkin pertama kali akan hadir di Indonesia Generasi kedua setelah Mario 160 Jadi ini akan menjadi sebuah motor Yang nantinya bisa saja baru pertama kali dirilis di Indonesia Jadi di dunia belum lahir Baru di Indonesia akan diluncurkan Ini adalah generasi terbaru Sekali lagi generasi terbaru Nah skenario yang IWB tangkap Untuk generasi terbaru Matic Honda ini Yang pertama bisa saja Nanti AHM akan meracik motor ini Dalam kondisi yang memang oke Saatnya kondisi yang sangat sulit Dengan adanya chip semikonduktor problem Jadi yang terbaru intinya adalah Bahwa IWB Secara trawangan Imo Lampah Lumpus Radio Berasetan Mantili IWB menemukan bahwa Kemarin mungkin beberapa hari ke belakang 3-4 hari ke belakang IWB menemukan ternyata Adanya pergerakan dari beberapa supporting Ya jadi kita kalau ngomongnya supporting Itu berarti vendor-vendor ya Jadi sama tau kan bahwa motor Untuk meracik sebuah motor utuh itu Semuanya disupport oleh vendor Kalau saya bertanya mengenai motor itu Ya semua komponennya mayoritas Disupply oleh vendor Tidak mungkin dibuat oleh pabrikan itu sendiri Seperti ya kalau Honda kita katakan Ya seperti lampu ya Lampu mungkin kalau itu Kemudian untuk kenal potnya Yutaka Atau kemudian juga dari suspensinya Dari Showa atau Kayaba Tapi kalau Honda mayoritas menggunakan Showa Atau mungkin bahan-bahannya menggunakan IRC Road Winner Atau menggunakan IRC yang lain Atau menggunakan download Nah itu adalah supplier-supplier Supplier-supplier yang Men-support para pabrikan Dan jumlahnya Ya jumlahnya itu Kalau kita bedah satu persatu Komponen motor itu mencapai ratusan Cak untuk vendornya Informasi buat sampean bahwa Sebenarnya Pabrikan mayoritas Hanya meracik pada bagian frame Kalau frame memang murni Diracik oleh pabrikan Cak Jadi kalau sampean datang ke Honda Ke pabrik Honda ini Sampean akan menemukan robotik ya Robot-robot besar-besar banget Semuanya ini akan ngelas Ya Jadi ngelas frame-framenya itu Secara koordinat Jadi yang lebih-lebih heran Memang Sangat presisi ya Jadi robot ini Bentuknya besar-besar gitu Dia akan ngelas Posisi daripada Yang harus di-last Atau di-welding Itulah yang membuat Bebe cukup surprise Dan juga salut Bahwa ternyata saat ini Memang Pengelasan motor itu Sudah menggunakan robot Dan khusus untuk e-shaft Ya sampean harus tahu Khusus untuk e-shaft ini Memang spesial Karena e-shaft menggunakan Plat Yang di-press Dan untuk e-shaft ini Menggunakan Welding model laser Jadi memang spesial Dan ini yang membuat E-shaft memang saat ini Menjadi salah satu Rangka Yang cukup ringan Tapi tetap rigid Nah kembali lagi Kepada soal skenario Skenario IWB menemukan Bahwa Honda Sebenarnya sudah mendapatkan Suplai Dari beberapa vendor Ini artinya apa Sudah ada pergerakan real Dari para vendor Untuk Meracik Motor Terbaru Honda ini Kalau sebelumnya kan Stag ranca Tidak ada banyak pergerakan Tapi IWB mendapatkan Terawangan terbaru Bahwa ternyata Beberapa vendor Sudah mass production Jadi komponen yang sudah final Dan kemungkinan besar Dari semua komponen ini Yang nanti akan Dicangkokkan oleh Honda Dalam sebuah bentuk utuh Nah ini Adalah update terbaru Yang bisa di-share Sampai semuanya Bahwa ternyata Pergerakan Untuk menuju Mass production Sudah terindikasi Kesana Walaupun belum tentu Dengan adanya komponen yang masuk Maka hasilnya Dalam bentuk utuh Belum tentu Karena kan semuanya proses Semuanya itu Tidak serta-merta berbarengan Jadi bisa saja nih Vendor lampu nih Contohnya Ngirim Sudah final nih Belum tentu Untuk tangkinya Atau mungkin Belum tentu Untuk listrikanya Sudah final Semuanya nanti Ada namanya Time frame Yang kemudian disatukan Nah Yang menjadi pertanyaan kita adalah Ketika salah satu vendor Atau beberapa vendor Sudah mengirim Komponen final Dari ADV-160 ini Apakah ini artinya Bahwa ADV-160 Sudah sangat dekat Ini yang cukup penasaran Ya ini cukup penasaran Apalagi juga Kita ngeliat Bahwa saat ini Ada event PRJ Yang seharusnya Momentum tersebut Digunakan oleh Astro Honda Motor Untuk meluncurkan Generasi terbaru ADV-160 ini Kita akan gali nanti Pelan-pelan tentang itu Nah yang kedua Tentang engine Untuk engine Bisa fix Kita simpulkan Engine atau mesin Bisa kita simpulkan Bahwa Sebenarnya Ya secara basis Engine nanti Akan sama dengan PCX-160 Ataupun Vario-160 Namun yang menjadi pertanyaan kita adalah Dengan adanya peningkatan Kubikasi 156,9 cc Dan juga 4 valve Atau 4 katup Apakah ADV-160 nanti Top speednya Sebaik Vario-160 Atau justru mengikuti PCX-160 Karena gini cak Vario-160 Dan juga PCX-160 itu berbeda Keduanya berbeda Karakter cak Kalau kita ngeliat Vario-160 ini Dia Top speednya Lebih bagus ya Limiter Antasnya lebih tinggi Dibandingkan dengan PCX-160 Namun secara Fun to ride Ya kita harus Katakan Ya PCX Pastinya lebih baik Dibandingkan dengan Vario-160 Namun Keduanya memang plus minus Dimana untuk Kenyamanan PCX Lebih unggul Sementara Vario ini Lebih lincah Kemudian juga Lebih fungsional Termasuk juga Dari Port to weight ratio Lebih baik Nah Banyak juga pertanyaan Karena kita tahu Bahwa dengan engine baru Ini artinya apa Pastinya Dari engine mountingnya Juga berbeda Engine mounting berbeda Ini akan berpengaruh Pada frame Dan bisa Bipastikan Bahwa nanti ADV-160 Bakal menggunakan Frame baru Totally new Yang tidak akan sama Dengan sebelumnya Namun Ada dua skenario Pula nih Mengenai frame Karena kita tahu bahwa Untuk Engine yang sama Antara PCX-160 Dan juga Vario-160 Dimana Dua-duanya Menggunakan Basis yang sama 156,9 cc Dengan 4 katup Namun Keduanya beda frame Atau rangka Yang PCX menggunakan Model tubular Masih tetap dipertahankan Model pipa Bullet Sementara Kalau untuk Vario-160 Menggunakan Model plat Yang dipres Atau kita sebut Sebagai E-shaft Ini adalah frame terbaru Yang lebih ringan 10% Dibandingkan Dengan model tubular Nah Yang menjadi pertanyaan Adalah Apakah ADV-160 Nanti akan menggunakan E-shaft Seperti Vario-160 Atau justru Mengikuti PCX-160 Atau Artinya Secara Frame Itu akan sama dengan ADV-150 Sekarang Pastinya Karena keduanya Plus minus Walaupun Sama-sama Secara Stiff Jadi stiffness Atau Kekakuannya Diklaim sama Termasuk juga Bahwa Frame yang terbaru E-shaft ini Lebih ringan Dibandingkan Dengan model tubular Tapi dari kacamata Pribadi Tidak bisa dipungkir Kalau untuk Heavy duty Untuk yang Berat-berat Tetap Dari kacamata Pribadi Akan lebih kuat Yang model tubular Nah Ini juga Terefleksi Dari keputusan Honda Untuk meluncurkan Airblade Yang terbaru pun Tetap menggunakan Model tubular Dan tentunya Ini semua plus minus Karena kita tahu Bahwa Vario 160 Pun juga Secara kekuatan Secara Apa namanya Kasus per kasus Tidak pernah ada Rangka bengkok Tidak pernah ada Rangka problem Tidak pernah ada Genio Saya menperhatikan Yang terbaru Dan juga Honda Beat Tidak pernah ada Walaupun Walaupun Bawa beras Beras Sekarung Dua Karung Tiga Karung Mana mungkin Bawa tiga Karung Semuanya Terkontrol dengan Baik Jadi tidak ada Kasus per kasus Yang membuat Kita meremehkan Untuk Isaf ini Dari Keyakinan Pribadi Tetap Arahnya Adalah Model tubular Seperti yang Dimiliki oleh Pijek 160 Ataupun Juga ADV Sekarang Sehingga Nantinya Ya Kita akan Lihat Sosok Yang memang Dimodif total Oleh Honda Sekarang Terakhir Adalah Kapan Kira-kira Diluncurkan Cai WB Nah Kalau Sama Menanyakan Menai peluncuran Saya bertanya Tentang Peluncuran Tidak Tau Tidak Apa ya Maksudnya Tidak Ada Satu penyentau Namun Bulan ini Perjuni ini Entah Kenapa IWB belum Menemukan Adanya Indikasi Bahwa Honda Pada Rentang Awal-awal Atau Pertengahan Atau Mungkin Akhir-akhir Bukan Akhir Banget Tidak Ada Jadwal Peluncuran Produk Baru Dari Astro Honda Motor Namun IWB Tidak Tau Jika Seandainya Mungkin Di atas 25 Atau Di atas 26 Atau Mungkin Awal Juli 2022 Bisa Aja 2022 Jadi Apapun Itu Bisa Terjadi Dan Update Terbaru Buat Semuanya Satu Yang IWB Tekankan Adalah Ternyata Sudah Ada Geliat Dari Astro Honda Motor Untuk Memasuki Mass Production Jadi Fase Mass Pro Di Beberapa Vendor Dan Juga Beberapa Komponen Itu Sudah Memasuki Mass Pro Untuk Project KO Kita Sebut Kowl Kita Sebut Demikian K0 WL Sudah Mas Mas Production Dari Beberapa Komponen Tidak Semuanya Jadi Semuanya Bergiliran Ini Artinya Apa Dari Keyakinan Pribadi Dari Keyakinan Pribadi Sekali Lagi Sangat Terbuka Bahwa ADV 160 Akan Dirilis Bisa Jadi Pada Akhir Bulan Ini Atau Mungkin Bulan Depan Jika Cheap Semiconductor Getting Better Sekali Lagi Semuanya Tidak Absolut Persifat Dinamis Karena Semua Tergantung Kondisi Semua Tergantung Trend Saat Ini Mengingat Chip Semiconductor Sudah Bikin Pusing Para Pabrikan Dan Itu Keyakinan Sementara Update Terbaru Dari Iwan Banaran Mau Mencatat Saja Dua Skenario Bahwa Satu Bisa Saja Akhir Bulan Ini Lujur Atau Mungkin Di Bulan Juli Nanti Ini Bulan Depan Atau Jika Chip Semiconductor Mungkin Terjadi Problem Lagi Dan Mereka Menghindari Yang Namai Indenan Bisa Saja Mungkin Dimundur Lagi Semuanya Bersibat Dinamis Tapi Kalau Tanya Mengenai Komponen Bisa IWP Tekankan Secara Supplier Secara Vendor Ternyata Sudah Beberapa Vendor Memberikan Status Untuk Komponen Sudah Memasuki Mass Production Kita Les Dalam Satu Dua Bulan Kedepan Ini Itu Update Bandaran Mohon Maaf Kalau Tidak Lengkap Bagu Tapi Monggo Samen Tampung Insya Allah Jika Memang Akurat Jika Memang Bener IWP Sih Akan Sangat Senang Tentunya Jadi Monggo Sampain Mungkin Yang Saat Menjadi Subscriber Yang Tau Teman Teman Vendor Teman Teman Yang Terlibat Di Project Ini Berikan Pencerahan Pada Kita Semuanya Supaya Kita Semakin Yakin Bahwa ADV 160 Akan Mengebrak Tanah Air Dan Sebuah Bisikan Dari Semuanya Pasti Akan Lebih Afdal Bener Nggak Oke Cak Gitu Aja Informasi Beneran Dan Seperti Biasa IWP Sudah Dulu Video Ini Dan Mohon Maaf Jika Mungkin Tidak Sempurna Dan Kalau Suka Video Like Share Subscribe Assalamuala 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 Assalamuala